Untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat kota Jambi, saat ini sedang dilakukan pembangunan instalasi pengolahan air atau IPA yang berlokasi di PEDA Embroni serta pembangunan intek yang berada di Pulau Pandan. Namun sayangnya pembangunan tersebut sampai saat ini belum selesai dilaksanakan. Hal ini pun membuat DPRD kota Jambi merasa geram. Pasalnya suplai air bersih ke masyarakat saat ini tengah ditunggu-tunggu karena tidak selesai tepat waktu dari sebelumnya ditargetkan pada tahun 2016 lalu. Dewan juga sangat kesal karena menemukan pengerjaan masih banyak kekurangan. Kita temukan memang masih ada kekurangan-kekurangan. Nanti kita sampaikan kepada PEDA Embroni sendiri bahwa nanti kan pasti terah terima. Memang betul ini dari walaik, dari APBN. Cuman kalau masalah sudah penyerahan tentu nanti menjadi tanggung jawab kita. Jadi kita berharap penyerahan ini nanti sudah full 100% sudah mantap. Kendala-kendala yang kita lihat harus diselesaikan. Supaya jangan ada beban lagi ke APBD kita. Sementara itu pelaksana teknis Chandra mengatakan bahwa untuk pagu anggaran dari pusat sebesar 40 miliar rupiah. Namun yang dicairkan sebesar 36 miliar rupiah. Untuk masalah posisi pompa bukan harus jauh ke tengah, melainkan melihat posisi kedalaman sungai dan sudah posisi ideal. Dia mengatakan bahwa memang posisi pompa berada di kedalaman 2,5 meter. Meskipun demikian, saat muka air turun 1,5 sampai 2 meter masih bisa jangkau. Ini tanggung jawabnya ke pemeliharaan. Pemeliharaan? Iya, pemeliharaannya. Sehingga masuk pemeliharaan. Jadi semua kekurangan, yang kerusakan itu masih tanggung jawab kontaktor. Sehingga kita sudah perintahkan kontaktor untuk memperbaiki semua kerusakan. Itu lagi berjalan.